Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Kita hari ini belajar kimia lagi, yaitu tentang materi termokimia. Bareng aku, Hasna Malia. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan akan dicukupkan di lain waktu. Oke, jadi sebelum kita mulai ke materi, aku mau kasih sedikit motivasi ini buat kalian. Ini ada motivasi dari Ken Venturi. Dia terbilang, saya tidak percaya bahwa Anda harus lebih baik dari orang lain. Saya percaya kalau Anda harus lebih dari diri Anda yang sebelumnya. Oke, lanjut ke daftar materi termokimia yang akan kita bahas hari ini. Kita akan ngebahas tentang sistem dan lingkungan, kalorimeter, reaksi endoterem dan eksoterem, jenis-jenis perubahan entalpi, persamaan termokimia, menentukan perubahan entalpi, dan latihan soal. Mungkin buat teman-teman ada yang baru join hari ini ya di kimia ya, sama seperti peraturan di kelas aku sebelumnya. Kalau kita belajar kimia tuh, kalau kalian nggak ngerti, kalian tanya aja dengan cara open mic-nya. Terus kalau udah selesai, langsung dimatiin lagi. Takutnya nanti ada suara lain yang keganggu. Dan kalau misalnya ada yang pengen minta pengulangan materi aku yang udah aku jelasin, itu nggak aku layanin, karena kita hari ini hanya membahas tentang termokimia aja. Nanti kalian bisa nonton sendiri di Youtubenya, di Terjago ID. Oke, kita lanjut ke definisi termokimia. Termokimia tuh apa sih, Kak? Termokimia itu adalah suatu ilmu kimia yang mempelajari panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Jadi, kayak sesuatu ilmu kimia yang ada kayak panas-panasnya gitu loh. Misalnya nih, kita menggosok-gosokkan kedua tangan. Nah, itu kan dari menggosok-gosokkan kedua tangan, menghasilkan suatu energi panas gitu ya di tangan kita. Nah, itu namanya termokimia. Termokimia ini bisa kalian ketemu lagi nih, kalau kalian ngambil kuliah di teknik, teknik kimia, teknik fisika, ataupun teknik yang lain pas kalian kuliah nanti. Oke, terus ada lagi nih, hukum satu termodinamika. Ini hukum yang sudah paling sering kita dengar di kehidupan SMA itu ya. Katanya tuh hukum satu termodinamika katanya. Energi itu nggak bisa diciptain atau disemusnakan. Tapi energi bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Oke, lanjut ke sistem dan lingkungan. Sistem tuh apa sih kak? Jadi, sistem itu adalah reaksi atau proses yang menjadi pusat perhatian. Contohnya nih, ada gula dan air. Teman-teman, kalau ada yang belum dimatiin suaranya, tolong matiin dulu ya. Itu Kylie Jader XE. Nah, ini contohnya sistem tuh ada gula dan air. Terus, ada lingkungan. Nah, lingkungan itu artinya hal-hal yang di luar sistem gitu loh. Contohnya nih kayak gelas, tekanan, udara, suhu udara, dan lain. Misalnya ada gelas kayak kopi hangat atau susu hangat gitu ya. Nah, yang jadi suatu sistem, itu yang jadi pusat perhatiannya. Yaitu si air kopi tadi yang ada di dalam gas itu. Sedangkan yang jadi lingkungannya, itu tuh yang si gelasnya, terus si suhu-suhu atau tekanan udara di luar dari kopi hangat atau susu hangat tadi, dan lain-lain. Nah, terus ini ada grafik itu sistem dengan lingkungan. Nah, sistem itu melakukan kerja ke lingkungan. Begitu juga sebaliknya, si lingkungan melakukan kerja ke sistem. Teman-teman, kalau ada yang mau, jangan dicoret dulu ya. Aku belum nyuruh soalnya. Kalau ada yang mau nyatet dulu atau minta lambatin, bilang aja. Nah, sistem ini bisa mengalami kerja maupun mendapatkan kerja dari si lingkungan. Terus, begitu juga sebaliknya, ini ada grafik lagi nih. Nah, ini sistem. Si sistem ini juga bisa melepaskan kalor ke lingkungan. Terus, si lingkungan juga bisa memberikan kalor ke sistem. Nah, ini dengan catatan, ada pengertian si enthalpy atau delta H. Pasti sebelum kita masuk ke materi-materi berikutnya, kita tuh harus tahu dulu nih, apa sih enthalpy atau delta H itu. Sebelum kalian nanti ada yang nanya-nanya lagi nih. Kok enthalpy itu apa? Blah-blah-blah. Kalau kan udah kita jelasin ya. Nah, enthalpy itu artinya kalor yang dilepaskan dan dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia, dalam keadaan yang tetap. Oke, lanjut ke kalorimeter. Kalorimeter, dia tuh kayak alat gitu, kalian tahu nggak sih, amperimeter, terus alat-alat kimia atau fisika yang lain gitu. Nah, kalorimeter ini artinya sistem yang dimana tidak ada perpindahan materi dan energi dengan lingkungan di luar kalorimeter tersebut. Nah, teman-teman, aku ingatin lagi, kalau ada yang belum on mic, maksudnya ada yang masih on mic itu matiin dulu ya, soalnya aku belum minta kalian on mic. Atau kalau kalian ada pertanyaan baru boleh nih. Nah, kalorimeter, dia tuh terbagi menjadi dua. Ada kalorimeter sederhana dan kalorimeter bom. Kalorimeter sederhana itu artinya kalorinya tuh bisa dibuat dari wadah atau gelas yang bersifat isolator. Nah, kalorimeter sederhana, dia tuh ada rumus ya, kayak yang kita tahu sehari-hari, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, apa sih, Kak, Q itu? Q itu ini nih, udah aku kasih keterangan di bawahnya. Nah, Q itu kalor reaksi dengan satuannya Joule atau KJ, atau yang disebut dengan kilo Joule. Terus M, M ini disebut juga dengan masa, dengan satuannya gram atau kilogram. Terus si C, C ini kalor jenis dengan satuan Joule per gram derajat Celcius. Atau juga bisa dengan Kelvin per kilogram, eh bukan, maksudnya kilo Joule ini ya, kilo Joule per kilogram derajat Kelvin. Terus si delta T. Nah, delta T itu artinya perubahan suhu. Mungkin aja nanti diketahui nih, diketahui suhu awal, T1, atau juga diketahui suhu akhir, T2. Nah, perubahan suhu ini sistem, atau satuannya itu derajat Celcius atau Kelvin. Terus lanjut ke kalorimeter BOM. Kalorimeter BOM, ini bukan yang kalian pikirin tentang BOM gitu ya. Kalau, Kak Iro Risa, kamu mau bilang atau ada pertanyaan nih? Nah, kalorimeter BOM itu artinya alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang dilepaskan saat pembakaran sempurna. Sama seperti kalorimeter sederhana tadi, kalorimeter BOM itu punya humus juga, sama sih sebenarnya, Q sama dengan M dikali C dikali delta T, tapi ada lebih kompleksnya lagi nih, yaitu Q reaksi, sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter. Nah, terus bisa juga Q larutan, ini M dikali C dikali delta T, yang tadi ditambah dengan rumus Q kalorimeter, itu rumusnya C dikali dengan delta T. Nah, ini juga udah aku kasih keterangan di bawahnya, biar kalian nggak naik-naik lagi. C itu kalorimeter, artinya kapasitas kalor pada kalorimeter, dengan satuan J per derajat Celcius. Terus delta T sama kayak sebelumnya tadi, artinya perubahan suhu, dengan satuan derajat Celcius atau Kelvin. Teman-teman, ada yang mau nanya, atau ada yang mau nyatuh dulu nih, atau mau lanjut lagi? Lanjut, Kak. Oke. Nah, lanjut ke reaksi exotherm. Reaksi exotherm, ini ada temannya nih, satu lagi reaksi endotherm, nanti kita belajar, tapi kita belajar reaksi exotherm dulu. Reaksi exotherm itu artinya reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari sistem kelingkungan, atau bisa juga dengan reaksi yang menghasilkan energi, atau juga disebut dengan membebaskan energi. Nah, akibatnya, hasil reaksi mempunyai entalpi yang lebih rendah daripada semula, atau si delta H-nya itu negatif. Nah, ingat nih, harus kalian ingat, delta H produk dikurang, maksudnya itu lebih kecil daripada delta H reaktan. Ini khusus buat reaksi exotherm. Nah, ini ada sistem dan lingkungan. Si reaksi exotherm, aku buat tadi lagi. Iya, yang mau nyanyi boleh kok, sini. Teman-teman, kalau sama aku, belajarnya serius, tapi santai ya. Maksudnya, kalian tuh, ya hargain gitu loh, Nah, ini maksudnya apa? Dari sistem ada kalor, terus itu naik, maksudnya itu ada kalor yang keluar dari sistem ke lingkungan yang menyebabkan suhu itu naik. Jadi nih, kalau tiba-tiba tangan kalian tuh panas, berarti itu tuh ada reaksi exotherm di tubuh kalian. Oke, terus lanjut ke reaksi endotherm. Reaksi endotherm itu artinya reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem atau reaksi yang memerlukan energi. Akibatnya, hasil reaksi itu mempunyai entalpi yang lebih tinggi daripada semula dengan delta H-nya positif. Nah, ini tadi reaksi endotherm delta H-nya negatif ya. Kalau reaksi endotherm, itu delta H-nya positif. Terus, sama kayak tadi, ada bagian juga nih, sistem sama lingkungan. Nah, kalau ini kebalik dari lingkungan ke sistem. Nah, maksudnya gimana? Ini tuh maksudnya ada kalor yang diberikan dari si lingkungan ini ke sistem yang menyebabkan suhunya itu jadi turun. Oh ya, bukan naik ya, tapi turun. Oke, lanjut ke grafiknya nih. Nah, si grafik reaksi exotherm sama endotherm. Biar mempermudah, gini nih, aku buat dulu disini, tulis. kalau reaksi exotherm, dia itu naik dari reaktan ke produk musuhnya gini nih. Ini naik, eh, salah. Kecilan. Dia itu dari konstan ya, terus tiba-tiba naik, terus dia langsung turun. Nah, yang konstan di awal itu namanya reaktan atau hasil reaksi dan ini namanya produk. Terus, ini nih ada perbedaan kan ya dari suhu biasa. Nah, perbedaan yang ini yang aku warnahin dengan warna pink. apa ya, bentar, ini sebagai energi aktifasi. Terus, sama juga kayak grafik reaksi endotherm. kalau grafik reaksi exotherm, dia itu dari konstan, terus naik, terus tiba-tiba turun. Nah, kalau grafik reaksi endotherm, dia itu kebalikannya. Dari turun dulu, terus konstan, terus tiba-tiba naik. Nah, ini. Sama kayak tadi, ini namanya reaktan. dan ini namanya produk. Terus, ini ada juga perbedaan namanya energi aktifasi. Udah, gitu aja. Terus, lanjut nih ke yang lain. Nah, kita break selama 10 menit dulu ya, teman-teman. Tidak. 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 kita sekarang bahas tentang jenis-jenis perubahan entalpi nah jenis-jenis perubahan entalpi ini tuh ada 8 jenis ya kita bahas satu-satu dulu kalau ada yang mau nyatet bilang aja pertama kita bahas tentang perubahan entalpi pembentukan standar nah ini dikenal sama lambangnya dengan delta H derajat F nah artinya perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar atau dalam keadaan 298 Kelvin dan tekanan 1 ATM nah contohnya nih ada pembentukan 1 mol suatu senyawa NH3 dari gas nitrogen dan hidrogen kalau masih bingung aku contohin ini ada suatu reaksi yaitu setengah nitrogen dalam bentuk gas ditambah dengan 3 per 2 hidrogen dalam bentuk gas menjadi amonia atau NH3 dalam bentuk gas dengan delta H derajat F nya itu min 46 kilojoule per mol nah ini baru contoh dari ini aja nih kalau mau membuktikan yang mana sih kak maksudnya delta H derajat F nah terus kita masuk ke jenis-jenis yang lain yaitu perubahan entalpi pengurayan standar perubahan entalpi pengurayan standar ini dikenal dengan simbolnya yaitu delta H derajat D artinya perubahan entalpi pada pengurayan 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar nah delta H derajat D ini kebalikan dari si delta HF contohnya nih si NH3 tadi kita balik ya berarti NH3 dalam bentuk gas menjadi setengah nitrogen dalam bentuk gas ditambah 3 per 2 hidrogen dalam bentuk gas juga dengan delta H derajat D-nya itu karena ini kebalikannya ini kan minus berarti delta H derajat D-nya ini positif positif 46 kilojoule per mol sampai sini paham? paham kak ada yang mau nyatet enggak atau lanjut? lanjut kak oke ke jenis-jenis perubahan entalpi yang ketiga nih ada perubahan entalpi pembakaran standar atau disebut juga dengan delta H derajat C ini artinya perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat dengan oksigen atau O2 secara sempurna ini ada lagi contoh suatu reaksi dia itu si metana yang kita pajar di kemarin C4 ditambah dengan O2 dalam bentuk gas waduh waduh entar selamat menikmati jadi kalau kita reaksiin CO2 ditambah 2H2O dengan delta H derajat C itu min 890 giljol per mol terus ada jenis-jenis yang lain nih yaitu perubahan entalpi penguapan standar atau delta H derajat V ini artinya perubahan entalpi pada penguapan satu mol suatu zat cair menjadi satu mol gas pada titik didihnya ini juga sering disebut dengan VAP gitu ya V ini singkatan dari VAP terus ada contohnya ini ada contohnya H2O dalam bentuk liquid atau cairan menjadi H2O dalam bentuk gas dengan delta H derajat VAP itu plus 44,05 kJ per mol terus ada jenis-jenis perubahan entalpi lain yaitu perubahan entalpi peleburan standar atau delta H derajat artinya perubahan entalpi pada peleburan satu mol zat padat menjadi satu mol zat cair pada titik leburnya contohnya H2O atau air dalam bentuk padatan menjadi H2O atau air dalam bentuk cairan atau liquid dengan delta H derajat plusnya itu plus 6,01 kJ per mol terus ada jenis perubahan entalpi lain yaitu perubahan entalpi penetralan penetralan standar dengan lambangnya itu delta H derajat N itu delta H derajat N artinya perubahan entalpi pada penetralan asam atau H plus oleh basa OH amin membentuk satu mol air contohnya asam klorida dalam bentuk akuos ditambah ditambah dengan natrium hidroksida dalam bentuk akuos menjadi natrium klorida dalam bentuk akuos juga ditambah dengan sisanya H2O atau air dalam bentuk akuos dengan delta H derajat N semuanya semuanya sama dengan plus 121 kilojoule per mol oke lanjut ke yang ketujuh yaitu perubahan entalpi pengatoman standar atau delta H derajat AT maksudnya atom ya ini artinya perubahan entalpi pada pembentukan satu mol atom-atom unsur dalam fase gas pada kondisi standar contohnya si karbon dalam bentuk padatan atau S menjadi karbon dalam bentuk gas dengan delta H derajat AT nya itu plus 6,1 0,1 kilojoule per mol terus yang terakhir nih jenis-jenisnya yaitu perubahan entalpi pelarutan standar atau delta H derajat S artinya apa? artinya perubahan entalpi pada pelarutan 1 mol Z pada kondisi standar contohnya natrium hidroksida dalam bentuk padatan atau S menjadi liquid menjadi aquas dengan delta H derajat S nya itu min 23 kilojoule per mol oke lanjut ke persamaan termokimia ini ada yang tanya sama aku Dodi Rizal katanya maaf kak mau tanya supaya kita bisa tahu delta H nya itu dari mana ya kak ini cuma kayak contohnya aja gitu loh contoh dari suatu reaksi kayak bebas mau berapa gitu tapi ini cuma kayak percontohan doang harusnya on mic aja ya jangan kirim kecat nah ini ada persamaan teori termokimia nih nah ada beberapa hal yang perlu kalian perhatiin pas ketemu sama persamaan termokimia yaitu yang pertama nih ada persamaan termokimia yang sudah setara koefisien reaksi bukan saja menunjukkan perbandingan mol tetapi dia juga sudah menunjukkan jumlah mol terus yang kedua jika persamaan termokimia itu dibalik berarti delta H nya juga itu harus ikut dibalik contohnya nih kalau termokimia si H2O liquid kalau kita balik ke sebelah kiri berarti delta H nya itu juga ikut kebalik dari minus menjadi positif terus hal yang ketiga yang harus kita tahu yaitu jika persamaan teori juga termokimia itu dikali X maka delta H nya itu juga harus dikali dengan X terus hal yang terakhir yaitu jika beberapa persamaan termokimia dijumlahkan maka harga H nya juga harus dijumlahkan jadi kayak mau sepengaruh apapun si reaksi ini contohnya nih kayak mau dibalik kiri kanan nah atau mau dijumlahin atau mau dikurangkan atau mau dikali atau mau dibagi si delta H nya ini juga ikut berpengaruh sama si apa yang kita perlakukan pada reaksinya tadi nah ini ada persamaan termokimia artinya persamaan reaksi yang menyertakan perubahan entalpinya atau delta H selain menyatakan jumlah mol reaktan dan produk juga menyatakan jumlah kalor yang dibebaskan atau diserap pada reaksi itu dalam satuan kilojoule nah ini ada diketahui persamaan termokimia yang kayak udah aku kasih tadi ya ini ada H2 atau hidrogen dalam bentuk gas ditambah dengan setengah oksigen dalam bentuk gas juga menjadi air dalam bentuk cairan atau liquid dengan delta H nya itu min 285,85 kilojoule nah artinya apa artinya pada pembentukan 1 mol H2O yang ini nih nah dari gas hidrogen dan gas oksigen dibebaskan energi sebesar min 285,85 kilojoule terus ingat nih kalau yang kayak kata aku bilang tadi kalau dia negatif berarti termasuk reaksi eksoterem kalau dia delta H nya itu positif berarti dia termasuk ke reaksi endoterem nah terus kita masuk ke menentukan perubahan entalpi menentukan perubahan entalpi ini terbagi bagi menjadi 4 macam ada berdasarkan eksperimen berdasarkan hukum HES berdasarkan data entalpi pembentukan dan berdasarkan energi ikatan kita bahas ke berdasarkan eksperimen dulu berdasarkan eksperimen yang udah aku jelasin tadi ini ada kalorimeter sederhana dan kalorimeter berarti udah gak usah aku jelasin lagi ya ini rumus-rumusnya karena udah aku jelasin tadi terus yang kedua ada berdasarkan hukum HES nah hukum HES dia itu nama penemu hukum HES yaitu Henry Germain HES nah si Henry Germain HES ini menyatakan kalau perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal atau zat-zat bereaksi dan keadaan akhir atau zat-zat hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi contohnya nih nah dia itu ada contoh soal ini tapi nanti aku jelasin aja lewat tele soalnya aku lupa gimana cara pembahasannya nah ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi hukum HES yaitu jumlah zat yang bereaksi terus ada suhu terus ada jenis reaksi ada pelarut ada sifat zat ada konsentrasi ada perubahan tekanan ada katalisator ada kalor dan ada pengadukan atau pengocokan terus masuk ke satu lagi itu berdasarkan data entalpi pembentukan jika pada suatu persamaan reaksi semua zat diketahui harga delta H derajat F maka delta H tersebut dapat dihitung pakai rumus ini nih delta H derajat reaksi sama dengan sigma atau penjumlahan dari si produk dikurang dengan penjumlahan dari delta H F reaktan atau mau rumus cepatnya nih kanan dikurang kiri kayak ini nih contoh si kanan dikurang dengan kiri terus kita contoh soal oh iya kita contoh soal dulu ke hukum HES nih guys teman-teman ada yang udah pernah ngerti belum tentang hukum HES kalau udah ada cariin dong berapa ini hasilnya terima kasih yuk ayo ada yang pernah ngejawab soal ini enggak guys yaudah kalau enggak ada jadi gini nih oh dulu pernah aku masih bingung kok oke deh jadi ini kan diketahui ada tiga reaksi ya tadi kan aku baru ngasih contoh aja satu reaksi nih sekarang udah ada tiga reaksi yaitu N2 ditambah 3O2 ditambah H2 menjadi 2HNO3 terus ada lagi reaksi yang lain N2O5 ditambah H2O menjadi 2HNO3 dan ada reaksi satu lagi 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O yang ditanya hitunglah untuk reaksi ini nah jadi dari ketiga persamaan reaksi ini kita harus mengarahkan semuanya ke reaksi yang ini nih yang reaksi diminta kita tuh harus mengarahkan bagaimana caranya ya kita otak-atik dulu nih kita muter otak gitu coba aja kita tulis dulu nih yang awal reaksi awal ya N2 dalam bentuk gas ditambah 3O2 ditambah H2 menjadi 2HNO3 nah kalau kita tetap berarti delta-nya enggak ganggu kan enggak diapapain tetap min 207,1 kJ terus kita mau ngarahin gimana caranya biar semuanya tuh bisa kecoret gitu loh coba kita arahin yang persamaan kedua 2HNO3 kita balik dari ini kan di kanan ya kita balik ke kiri 2HNO3 menjadi N2O5 ditambah H2O nah sama kayak yang aku bilang tadi kalau misalnya dibalik berarti delta-nya juga ikut dibalik aduh atau lagi nih sorry selamat menikmati kalau ini positif berarti di bawahnya ini kasih min 218,5 kJ nah terus yang ketiga coba kalau kita semuanya dibagi 2 tapi dibalik maksudnya gimana ini 2H2O kalau kita bagi 2 berarti jadi H2O aja kan ya H2O dibalik jadi H2 karena ini 2 bagi 2 jadi H2 ditambah setengah O2 nah karena itu dibalik delta-nya jadi positif terus dibagi sama 2 nih ini kan min 286,4 kJ kalau kita bagi 2 hasilnya 143,2 kJ terus kita balik kan tadi reaksinya berarti jadi positif positif 143,2 kJ udah selesai kita jumlahin semuanya kita apakah kita lihat reaksinya tuh sama nih kayak ini N2 ditambah 5 per 2 menjadi N2O5 kita lihat nih ada nggak yang sama dari reaksi kiri dan kanan ini ada yang sama ya 2HNO3 ini coret nah sama kan ya karena sama bisa kita coret terus kita lihat lagi ada nggak yang sama ini ada H2O sama yang ini H2O kita coret juga terus ini 3O2 yang ini 3O2 sama setengah O2 ini kita coret terus 3 dikurang setengah itu jadi 5 per 2 kan ya atau 2 setengah kan maksudnya 5 per 2 O2 terus kita lihat lagi guys ada nggak yang sama masih ada satu lagi ini sih H2 kiri kanan coret udah selesai kalau udah selesai tinggal kita jumlahin aja semuanya yang sisa-sisa yang belum kita coret kita lihat nih dari awal yang belum dicoret apa aja N2 ditambah ini 5 per 2 O2 menjadi nggak ada lagi kan ya sisa bawahnya menjadi N2O5 udah deh sama kan ya sama kayak yang diminta di soal terus tinggal kita jumlahin Daltanya ayo-ayo bantu guys ini berapa jumlahnya min 207,1 dikurang 218,5 ditambah 143,2 yuk on mic yuk min 280,2 iya pintar jadi hasilnya min 282,3 kilo jolt nah teman-teman dari yang udah aku jelasin ada yang masih kurang paham gak maaf kak itu 4 apa min 282,4 oh iya ya kan mau nanya iya boleh yang untuk reaksi ketiga tadi kenapa dibagi dua kak karena kita tuh mau mengalihin ini nih kita mau mengarahkan semuanya ke reaksi yang ditanya reaksi yang ditanyakan N2 ditambah 5 per 2 O2 menjadi N2O5 nah terus gimana caranya kita harus mikir-mikir dulu nih kalau misalnya tetap 2H2O berarti gak ada yang bisa dicoret dong soalnya kan di reaksi kedua kan ini ada H2O ya reaksi kedua yang aku coret ini kalau misalnya ini 2H2O berarti ini sisa ini sisa satu kan otomatis disini jadinya N2 ditambah 5 per 2 O2 ditambah H2O kan nah sedangkan yang ditanya di soal gak ada kan di sebelah kiri ini H2O gitu terima kasih kak yoi ada lagi yang mau tanya oke kalau gak ada yang mau tanya aku anggap kalian mengerti lanjut ke nomor 3 lanjut ke nomor 3 yaitu ada 2C ditambah 2O2 terus ingat lagi bagian 2CO2 terus 2CO ditambah O2 ini agak ribet ya emang kita ngeliatnya nah ini yang ditanya tentukan entalpi standar pembentukan gas CO2 ini caranya ini caranya dengan rumus delta H sama dengan delta ini delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 nah delta H1 mana ini nih 2 kilojoule terus jangan kita ganggu yang delta H2 sama delta H3 dulu min tambah sama min 566 kilojoule terus delta Hnya itu didapet nilai min 788 kilojoule nah ini belum selesai kan yang ditanya tentukan entalpi standar standar pembentukan berarti delta HF delta H draget F sama dengan delta H tadi dibagi sama yang ini delta H yang diketahui delta H ini tadi min 788 dibagi sama yang ini nih yang diketahui nah 2 kilojoule berarti delta HFnya itu nilainya min 794 iya bener kilojoule per mall ada yang bingung gak karena ini nih kan boleh lanjut siapa tadi yang mau ngomong jadikan ya tuh diketahui nih ada delta H 1 nilainya 2 kilojoule terus gak mungkin kan gak kita apa-apain sedangkan disini udah dipakai semua delta H2 ini ada delta H3 ini udah kita jumlahin min 222 ditambah dengan min yang 566 nah dapet nilainya min 788 terus mau kita apain 2 kilojoule ya memang nilai apa sih rumusnya gitu ya dari yang delta H udah kita cari dibagi sama yang diketahui min 388 kilojoule dibagi sama 2 jadinya min 394 kilojoule per mall kalau yang delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3 itu gimana ya cara bacanya yang segitu ini nih maksudnya gimana supaya tahu kalau delta H1 itu sama dengan delta H2 plus delta H3 dia itu dari apa ya emang udah rumusnya gitu loh kalau rumusnya ini penjumlahan dari si semuanya emang dari rumus hukum HES oke kalau gak ada yang mau tanya lagi aku lanjut nah ada hukum HES yang lain nih pada keadaan standar terjadi reaksi ini CH4 ditambah NH3 menjadi HCN ditambah 3H2 dengan delta H2 nya 210 kilojoule per mall terus bila entalpi pembentukan standar atau delta HF si CH4 sama NH3 udah diketahui berturut-turut nih min 75 sama min 46 kilojoule per mall maka harga entalpi pembentukan standar CHCN adalah ada yang bisa 139 positif iya pintar itu gimana caranya kan ditanya delta H reaksi kan pakai rumusnya delta H produk dikurang delta H reaksi iya benar bentar ini rumusnya ini rumusnya udah udah aku kasih tau tadi ya nah delta H si produk-produk itu sebelah kiri nih CH4 ditambah NH3 berarti min 75 ditambah dengan min 46 terus dikurang sama delta H si reaktan 260 kJ per mall bentar jadinya didapet nilai plus 139 kilojoule per mall udah gitu aja lanjut gak nih lanjut ya lanjut 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 oke ini ada soal ayo ada yang bisa gak agak ribet sih ini perubahan entalpi pembakaran delta H heftana adalah min 4470 kilojoule per mall bila entalpi pembentukan standar atau delta HF si CO2 itu nilainya min 394 kilojoule per mall dan H2O nilainya min 242 kilojoule per mall maka perubahan entalpi pembentukan 10 gram heftana dengan MR 100 pada keadaan standar adalah titik-titik ini udah pernah jadi soal SBM sih yaitu sama kayak tadi nih rumusnya delta HF sama dengan HF produk dikurang mereaksan kayak biasa berarti si delta HF sudah diketahui ini min 4470 terus si produknya gimana ya kita buat rumusnya dulu deh si ini heftana heftana itu C7 H16 yang udah kita pajarin kemarin loh C7 H16 ditambah dengan 11 H22 menjadi 7 CO2 ditambah 8 H2O nah si produk ini si CO2 produknya itu sebelah kanan ya si reaktan sebelah kiri nah si CO2 ada koefisien 7 berarti 7 dikali sama yang diketahui CO mana nih CO2 ini kan ya pembentukan standar si CO nah min 394 kali dengan min 394 terus ditambah dengan si 8 H2O ditambah 8 dikali H2O ini diketahui min 242 min 242 dikurang sama si reaktan nah reaktan ini si C7H16 ini C7H16 gak diketahui kan ya C7H16 ditambah dengan si O2 O2 ada koefisien 11 kayak tadi ada gak disini diketahui O2 karena karena gak ada kan ya O2 diketahui jadi anggap aja 0 11 dikali dengan 0 udah terus min 4 470 sama dengan ini berapa nih ada yang mau bantuin hitungnya gak 7 dikali min 394 ditambah 8 dikali 242 nilainya min 2758 terus 8 dikali 242 itu nilainya min 1906 dikurang sama sini C7H16 delta HF dari C7H16 udah dari sini kayak apa ya kita kurang-kurangin gitu ya nanti dapet nilai delta HFnya itu min 224 kilo Joule jawabannya yang teman-teman ada yang kurang paham atau udah paham oke 10 gram heptananya itu gimana oh iya bener lupa lupa belum selesai untung ngingetin nah nah terus ini kan si mol tadi tuh kita mau cari mol ini ada gram sama MR berarti kita ibaratin mol dari C7H16 sama dengan masa per MR masanya 10 gram dibagi MR 100 10 bagi 100 ya 0,1 dong 0,1 mol nah terus kalau udah kita tinggal cari delta HFnya aja delta HF C7H16 untuk 0,1 mol ini delta H Dajat F C7H16 untuk 1 mol ini kan kita dapat nilai molnya itu 0,1 sedangkan di sini kita yang diminta di soal itu untuk 1 mol ya berarti tinggal ini aja dong min 224 kilojoule yang ini ya nah ini per 1 mol dikali sama 0,1 yang udah ditetapu ini jadi dapat nilainya min 22,4 kilojoule ini baru udah selesai coba yang oke ya emang soal ini ribet ini khusus buat anak kelas 12 gitu biar apa ya anak kelas 12 dilatih buat soal SBM terima kasih balas di video Oke, karena enggak ada yang mau nanya lagi, kita lanjut. Nah, kita lanjut dulu ke balik lagi ke awal. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang berdasarkan data entalpi pembentukan ya sama soal-soalnya. Sekarang kita bahas yang terakhir yaitu berdasarkan energi ikatan. Nah, ada pengertian nih, energi ikatan atau energi disosiasi adalah kalor yang diperlukan untuk memutuskan ikatan oleh satu molekul gas menjadi atom-atom atau gugus dalam keadaan gas. Nah, berdasarkan energi ikatan, dia tuh terbagi menjadi dua. Ada energi ikatan rata-rata sama energi atomisasi. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Energi ikatan rata-rata. Nah, energi ikatan rata-rata artinya energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan satu molekul ikatan antar atom dalam fase gas. Nah, kalau yang tadi itu rumusnya kanan dikurang kiri, si berdasarkan data entalpi pembentukan, kalau si energi ikatan rata-rata, dia tuh kebalikannya kiri dikurang kanan atau pereaksi dikurang produk. Tonton nih, ada soal gas etana dapat terbentuk melalui reaksi antara gas etuna dan gas hidrogen. Jika diketahui energi ikatan rata-ratanya itu C rangkap 3C, terus CH, terus C rangkap 2C, terus CC, dan HH, itu bersurut-urut ya. Terus nilai entropi reaksi tersebut dalam kilojoule per mol adalah titik-titik. Nah, caranya tuh gini, biar kalian nggak bingung, aku buat strukturnya dulu, C2H2 dalam bentuk gas ditambah 2H2 dalam bentuk gas menjadi C2H6 dalam bentuk gas juga. Nah, C2H2 kita jabarin kayak kemarin, berarti C-nya ada 2 kan ya, C, C, ini rangkap 2, terus H, H, karena ini C2, ini H2, udah pas, terus ditambah nih sama 2H2, berarti 2 dikali HH. Karena H-nya ada 2, berarti HH, terus menjadi C2H6. C-nya ada 2, 1, eh bentar, salah. 1, 2, nah, karena ada 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini HH. Nah, tinggal kita arahin aja sesuai yang diketahui, ini yang diketahui C3, eh C-nya rangkap 3, dengan C berarti yang mana ya, yang ini, yang ini, sorry. Nah, ini C3 rangkap 3, berarti 845. Rumusnya itu kan delta H sama dengan sigma dari energi ikatan reaktan. Energi ikatan reaktan dikurang sama energi ikatan produk. Nah, si energi ikatan reaktan berarti si ini nih, ke sebelah kiri. Berarti kita jumlahin C, C, ini ada C sama C. Kita lihat yang diketahui C rangkap 3C, berarti 845. Berarti 2, entar, 845 ditambah dengan si C dengan H. Ini ada kan C dengan H, ini juga C dengan H, 416. Nah, ini C dengan H, ini C dengan H. Nah, karena C dengan H ini ada 2, berarti 2 dikali C dengan H, 416. Udah, selesai. Kita sekarang mainin yang produknya. Eh, belum, belum, belum selesai. Terus kita mainkan yang produk, ini 2 HH. Ini nih guys, 2 HH berarti 432, ini karena ada 2. Kita kalikan dengan 2, 2 dikali 432. Udah, selesai. Sekarang kita kalikan dengan si produk. Nah, produk ini C, C, C dengan C. Ini ya, nah C dengan C berarti 342. 342 ditambah dengan C dengan H. Hitung nih. Ayo bantu hitung aku, C dengan H ada berapa? 1, 2, 3, iya, 4, 5, 6. Karena ada 6 berarti 6 dikali C dengan H, ini ketahui itu 416. Udah deh, tinggal kita jumlahin aja semuanya. Ke sini, biar enggak bingung. Nah, ini nih tinggal, ayo bantuin yuk. 845 ditambah dengan 2 x 416. Dikali dengan 2 dikali 432. Dikurang 342 ditambah 6 dikali 416. Delta H-nya berapa nih? Min 297. Iya, benar. Min 297 kilo. Yol, udah selesai. Jawabannya yang B. ada yang kurang paham enggak? Yuk, ayo ada yang mau ditanyain enggak? Tidak, kok. Oke, lanjut. Ke yang ini. Nah, ini sama kayak yang tadi, tinggal kalian arahin aja gitu. Ini ada N2. N2 ditambah O2 menjadi 2NO. Berarti NN ditambah OO menjadi 2 dikali N dan O. Tinggal jumlahin aja. Nanti tinggal kali silangat. Wah, ini langkah 3 ya. Bang, udah enggak benar-benar tangkap dulu. Ya, tangkap satu. Bang, udah enggak benar. Bang, udah enggak benar. Terima kasih. 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 Terima kasih.